Intro Menyapa Anda semuanya dalam program People Every Day Dan saya ingin menyatakan kepada Anda bahwa Alkitab yang kita pelajari, Alkitab yang kita gali, Alkitab yang kita renungkan setiap saat adalah firman Allah yang hidup Di dalam fasal yang keempat itu ada beberapa judul perikub Dan judul perikub itu mengkisahkan tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh Nabi Elisa Minyak seorang janda, itu mujizat yang dibuat Elisa Lalu kemudian perempuan sunem dengan anaknya Bagaimana perempuan sunem ini melihat bahwa anaknya yang mati dipangkitkan oleh Elisa Kemudian maut dalam kuali bagaimana Nabi Elisa menyucikan, menetralkan yaitu keracunan di dalam kuali itu Sehingga orang-orang yang makan tidak lagi mengalami sakit atau keracunan atau bahkan mati Lalu kemudian bagaimana Elisa buat mujizat memberi makan 100 orang Tanya mujizat dibuat Elisa Tetapi saya fokus mengajak Anda belajar tentang minyak seorang janda Seperti di awal saya menyebutkan kepada Anda Bahwa Alkitab kita juga mengajar hal-hal dalam keseharian Termasuk hal-hal bagaimana kita mengelola uang Bagaimana kita bersikap terhadap hutang dan seterusnya Mari kita belajar akan hal ini Minyak seorang janda Dikisahkan bahwa ada seorang Nabi Tuhan Seorang hamba Tuhan Yang dia mati Seorang yang takut akan Tuhan Alkitab berkata di dalam ayat yang pertama Hambamu suamiku sudah mati Dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan Jadi Anda perlu catat garis bawah dengan baik Seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan Berarti dia orang baik, berarti dia orang benar Tetapi ada masalah di sini Tetapi sekarang penakih hutang sudah datang Untuk mengambil kedua orang anakku menjadi buddhanya Jadi saudara-saudara Bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa terjerat dengan yang namanya hutang Bahkan seorang benar itu bisa bermasalah dengan keuangannya Itulah salah satu alasan Kenapa ada orang benar yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan Tetapi tidak kunjung diberkati Bahkan dideram masalah keuangan terus-menerus Bukan karena Tuhan tidak memberkati Tetapi karena dia salah mengelola keuangannya Terbukti bahwa ini hamba Tuhan Dia mati meninggalkan hutang Dan saya yakin bahwa hutangnya bukan main-main Bukan dalam jumlah yang kecil Kenapa? Karena penakih hutang Dia menakih kepada janda daripada si hamba Tuhan yang meninggal itu Dan untuk tebusannya diminta kedua orang anaknya menjadi buddha Jadi satu anak saja lah cukup Butuh dua Berarti hutangnya dalam jumlah yang besar Kita belajar dari hal ini Hati-hati dengan yang namanya hutang Sebab seringkali hutang menjadi jerat buat kita semuanya Dan kalau kita tidak hati-hati Itu akan bisa menjungkir balikan kehidupan kita semuanya Sudara-sudara mari kita lanjutkan Beruntung bahwa nabi ini bertemu dengan Maaf janda ini bertemu dengan nabi Elisa Sehingga Elisa tanya seperti ini Apakah yang dapatku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah Berkatalah perempuan itu Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak Anda lihat Solusi untuk mengatasi hutang Bukan mencari hutangan lain untuk menutup hutang yang lama Dalam bahasa lain Kita tidak bisa gali lubang, tutup lubang Kalau kita lakukan itu Yang pasti adalah Lobang hutang kita akan menjadi lebih besar Kita hutang untuk menutup hutang yang lama Dan tentu saja semuanya dikenakan dengan bunga Dan tidak akan pernah ada selesai Saya ingin mengajak Anda Kalau Anda terjerat dengan hutang Maka inilah yang perlu kita lakukan Cari Tuhan Datang kepada Tuhan Minta ampun kepada Tuhan Dan mintalah hikmat Tuhan Dan yang seringkali Tuhan buat Dalam melakukan mujijat untuk menyelesaikan masalah kita adalah Apa yang kau punya di rumah? Apa yang ada di tanganmu? Banyak orang ketika terjerat dengan masalah keuangan Dia selalu fokus dengan apa yang diluar dirinya Dia selalu fokus dengan orang-orang yang dia pikir bisa bantu dia Bisa tolong dia Bahkan seringkali dia berpikir mimpi sesuatu yang ngaco Misalnya dia bermimpi Seandainya aku dapat undian Seandainya aku dapat loteri Seandainya aku pasang ini dan akhirnya nomor ini keluar Solusinya tambah ngaco dan itu akan membuat dia lebih terburuk lagi Padahal Tuhan selalu berkata seperti ini Apa yang ada di tanganmu? Artinya jawaban itu ada di tangan kita Sebagaimana janda ini berkata Kami ini hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli Apa yang ada di tangan Anda? Anda mungkin berpikir Seolah-olah semuanya sudah habis Tapi bukankah Anda punya skill? Anda punya kemampuan? Anda ibu-ibu Anda bisa masak? Dan Anda mungkin orang yang punya pengalaman tertentu misalnya Itu yang ada di tangan Anda Dan bisa jadi apa yang Anda punya itu Anda bisa kembangkan Anda bisa lipat kali gandakan Dan itu bisa jadi solusi buat Anda Jadi jangan fokus kepada di luar Tapi fokus dengan apa yang ada di tangan kita Di tangan kita apa? Dan biarlah kita serahkan kepada Tuhan Sehingga Tuhan yang akan memberkati Dan melipat kali gandakannya Dan benar Melalui Nabi Elisa Maka buli-buli yang berisi minyak itu Dilipat gandakan Nabi Elisa berkata Pergilah Mintalah kejana-kejana dari luar Kumpulkan semuanya Lalu kemudian Tuhan melalui Nabi Elisa Membuat minyak itu Terus menerus memenuhi buli-buli itu Dan Seolah-olah tidak pernah ada hentinya Minyak itu baru berhenti Kapan ketika buli-buli itu Semuanya sudah penuh Di sini kita juga belajar bahwa Sesungguhnya Stok berkat surga Itu unlimited Percayalah Tuhan Sangat kaya Kekayaan yang tidak akan pernah Dibisa di itu Unlimited Surga selalu lebih daripada cukup Untuk memberkati Anda dan saya Apa yang kau butuhkan Surga selalu Mampu untuk menyediakan Yang menentukan Bukan apakah Surga Kehabisan stok Tapi yang menentukan adalah Seberapa besar Kapasitasnya Lihat cerita ini Ketika kapasitasnya Sudah dipenuhi semuanya Barulah minyak itu Berhenti mengalah Jadi kapasitas kita ini Yang membatasi Sebetulnya Karena itu Kita perlu melakukan yang namanya Memperbesar kapasitas kita Kalau kita ingin diberkati Kalau kapasitas kita kecil Maka daya tampungnya juga kecil Maka berkatnya juga kecil Dan Anda jangan berharap Kapasitas yang kecil bisa menampung Berkat yang besar Anda bayangkan Kalau Anda Hanya punya kapasitas gelas Mau diisi sebanyak apapun Air itu akan tumpah dari gelas itu Tapi Kalau Anda memperbesar Dengan Anda membawa ember Maka air itu akan jauh Bisa menampung Bisa ditampung lebih banyak Dengan kapasitas ember Dan Kalau melebih kapasitasnya Juga akan tumpah Makanya Diperbesar lagi misalnya Dengan dream Dengan dream Maka Anda Bisa menampung air Dalam jumlah yang lebih banyak Dan terus Menerus Tergantung dengan kapasitas Yang membatasinya Maka kita perlu belajar Kalau kita ingin diberkati Tuhan Kita perlu meng-upgrade Skill kita Meng-upgrade Bisnis kita Memperbesar Kapasitas kita Sehingga dengan kapasitas Yang diberkati Maka kita semuanya Akan bisa menampung Berkati Memperbesar kapasitas Itu bukan hanya Soal teknis Dalam arti Memperbesar Apa Modal kita Memperbesar Memperluas Wilayah bisnis kita Meng-upgrade Skill kita Tidak hanya itu Tapi juga kapasitas hati Miliki hati Yang luas Miliki hati Yang besar Hati yang tidak pelit Hati yang suka memberi Itu memperbesar kapasitas Dan Tuhan Akan memberkati Lebih Kalau kapasitas kita Menjadi lebih besar Dan yang terakhir Belajar dari kisah ini adalah Ketika mujizat itu Dinyatakan Oleh Nabi Elisa Tersedia minyak Daun jumlah yang sangat besar Maka inilah Pesan Abdi Allah itu Pergilah Jualah minyak itu Bayarlah hutang Dan hiduplah Dari lebihnya Engkau serta Anak-anakmu Jelas sekali lagi Pesannya Pergi Jual minyak itu Yang dapat uang Dari uang itu Bayar hutang Hutang harus dibayar Sudara Kita jangan berharap Apalagi berdoa Kepada Tuhan Minta supaya Hutangnya Diputihkan Kita berharap Orang itu Lupa dengan Hutang-hutang kita Jangan punya mental Gratisan Seperti itu Minta kepada Tuhan Tuhan berkati aku Supaya aku bisa Membayar lunas Hutang-hutangku Dan aku tidak akan Mengulangi lagi Kejatuhan Kebodohan yang sama Tuhan bisa lakukan itu Buat kita Hutang kita dibuat lunas Tetapi Alkitab juga mencatat Hiduplah Dari Lebihnya Artinya bisa Memanage Keuangan dengan baik Punya perencanaan Keuangan yang sehat Tidak besar Pasak daripada Tiang Mengatur Bahwa Pemasukan Harusnya Lebih besar Daripada Pengeluaran Dan selebihnya Kita bisa Tapu Selebihnya Kita bisa Investasikan Dan kita bisa Mengatur diri kita Sedemikian lupa Sehingga Soal finansial Bukan lagi Jadi masalah Buat kita semuanya Saya ingin Mengatakan kepada Anda Sesungguhnya Tuhan itu selalu Menyediakan berkat Lebih cukup Lebih dari cukup Buat kita semua Masalahnya Bukan besar Kecilnya Pemasukan Tapi apakah Kita bisa Mengelola Berkat itu Dengan bijak Jijat Minyak Seorang janda ini Kiranya juga Bisa terjadi Dalam hidup kita Tuhan Berkat Terima kasih Terima kasih